Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran tematik di ruang kelas tematik virtual Alipikinas. Pada pertemuan ini materinya tentang mengenalafat atau kata di Al-Quran yang termasuk bentuk tunggal atau bentuk jamaah. Di setiap hari Senin malam kita berkumpul bersama dari berbagai kota, perwakilan Alipikinas, juga dari berbagai tingkatan kelas Tarjin Quran, kelas paket 1, paket 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tiap Senin malam kita ngumpul bareng dalam satu ruangan mengikuti kajian umum. Kuliah umum di ruang kelas tematik virtual Alipikinas materi tematiknya adalah mengenalafat tunggal dan jamaah. Dari ilustrasi di layar ini saya gambarkan ada satu bola lampu yang menyala, sedangkan yang lainnya bola lampunya tidak menyala. Ini yang menyala satu, ilustrasinya bentuk tunggal, sedangkan yang tidak menyala, ilustrasi sebagai bentuk jamaah. Kita angkat di sini nanti di akhir pertemuannya, hikmah atau manafilosofi dari ilustrasi bola lampu yang menyala satu, yang lainnya padam. Kalau dihubungkan dengan materi, mengenalafat tunggal dan jamaah. Pertama kita buka dulu definisi paling mendasar tentang bentuk-bentuk tunggal dan bentuk jamaah. Kita buka tampilan berikutnya. Kata di Al-Quran jika diladari satuan jumlahnya. Sebentar ya, ini sinyalnya tidak stabil. Jadi barangkali gambar saya sering muncul atau tiba-tiba hilang atau tiba-tiba penampakan ini dimaklumi. Karena kita masing-masing tepatnya berbeda, berbeda kondisi sinyalnya juga. Dari tampilan di layar, kata dilihat dari satuan jumlahnya, ada tiga istilah. Ada kata bentuk tunggal sebutannya mufrodun, ada kata bentuk ganda atau jumlah dua sebutannya mutana, dan ada kata bentuk jamak sebutannya jampun. Kalau dibaca singkat, ada kata bentuk mufrod, tunggal, bentuk mutana, ganda, dan bentuk jamak, atau kumpulan jumlahnya. Istilah mufrod, mutana, jamak ini dipelajari tingkatan mengaji ilmu alat paket satu. Jadi yang dalam ruangan ini, karena bercampur, pesertanya yang merasa anggota kelas tingkatan paket satu, insya Allah sudah mengenal istilah ini. Karena apa? Karena ketika Jus 1 Al-Baporo, ayatnya 48 ke atas dimulai oleh ustadznya, oleh pengajarnya, dikenalkan materi tentang mufrod, mutana, jamak, ketika ayatnya sudah 40 ke atas. Seingat saya 48 ke atas, baru dimulai mengenal mufrod, mutana, jamak. Yang merasa masih tingkatan paket satu, dan ayatnya belum 40-an, tentunya belum mengenal istilah mufrod, mutana, jamak. Mufrod bentuk tunggal, mutana bentuk ganda, Sedangkan jamak bentuk kumpulan atau ayatnya. Bentuk tunggal misalnya berbunyi Nabi Yun. Misalnya Nabi Yun, satu orang Nabi. Nabi Yun, satu orang Nabi. Kemudian Nabi Yani, dua orang Nabi. Nabi Yuna artinya Nabi Nabi atau para Nabi. Nah, tanda jamaknya, kalau ilmu tingkatan paket satu, tanda jamaknya adalah lafab tersebut akhirnya wawunun. Nabi Yun, satu Nabi, bentuk tunggal. Nabi Yani, dua Nabi, bentuk ganda. Nabi Yuna, para Nabi atau Nabi-Nabi, ini bentuk jamak. Ternyata di Al-Quran, lafab Nabi Yun yang bentuk tunggal, punya dua macam bentuk jamak. Jadi, lafab Nabi Yun, satu Nabi, kalau jamaknya atau kata yang diartikan para Nabi, ada dua macam. Yaitu Nabi Yuna dan Anbiya'u. Sama artinya Anbiya'u para Nabi atau Nabi-Nabi. Nabi Yuna juga sama artinya para Nabi atau Nabi-Nabi. Bedanya adalah, kalau Nabi Yuna bentuk jamak dinamakan jamak mudakar salim. Sedangkan Anbiya'u dinamakan jamak paksir. Istilah jamak mudakar salim dan jamak paksir, istilah ini dipelajari ketika tingkatan paket satu. Tingkatan paket satu, dipelajari bentuk mufrot, mufanah jamak, dan juga cabang-cabangnya jamak. Ada jamak mudakar salim, ada jamak mu'ana salim, dan ada jamak paksir. Anbiya'u termasuk jamak yang tidak beraturan, dinamakan paksir, karena enggak ada ciri jamaknya. Sedangkan Nabi Yuna termasuk jamak yang salim, karena ada ciri jamaknya. Ini apa? Wawunun mudakar salim. Ini kaedah paling mendasar, contoh kata bentuk tunggal dan bentuk jamak. Ini apa? Kata berbunyi Nabi Yun punya dua macam bentuk jamak. Ini contoh yang paling mendasar. Sekarang akan kita buka ayatnya, membahas tentang ayat yang berisikan lafat. Lafat adanya bentuk tunggal dan adanya bentuk jamak. Kalau dalam definisi bahasa, namanya bentuk tunggal bermaksud jumlahnya satu. Kalau bentuk jamak bermaksud jumlahnya banyak. Ini kaedah secara bahasanya. Contoh, Nabi Yun. Apa artinya? Seorang Nabi, satu Nabi, jumlahnya satu. Karena tunggal berarti bicara jumlah satu. Sedangkan Anbi Yun atau Nabi Yunak, karena artinya para Nabi, berarti jumlahnya banyak. Berarti kaedah paling mendasar bedanya tunggal dan jamak adalah bermaksud jumlahnya. Kalau tunggal jumlahnya satu. Kalau benda jumlahnya bendanya satu. Kalau orang, orangnya seorang. Satu orang. Contoh, Nabi Yun, satu orang Nabi. Anbi Ya'o, Nabi Yunak, para Nabi. Orang-orang Nabi-nya banyak. Jadi orang-orang yang status sebagai Nabi, dan jumlah orangnya banyak. Ini kaedah secara bahasa. Tunggal dan jamak beda bermaksud jumlahnya. Tapi dalam pertemuan ini, akan kita kaji tunggal dan jamak, bila dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang tingkatan ulumul qurna. Kalau tingkatan paket satu, bedanya tunggal jamak adalah bermaksud jumlah. Kalau tunggal, jumlahnya satu. Kalau jamak, jumlahnya banyak. Itu tingkatan paket satu pemahamannya. Sedangkan dalam forum ini, karena materinya ulumul qurna, kalau kita ingin tahu, ulumul qurna itu dipelajari tingkatan berapa? Tingkatan sepuluh. Sepuluh ke atas. Jadi agar kita yang merasa jadi anggota kelas tingkatan di bawah sepuluh, cepat termotivasi. Termotivasi tetap sangat belajar, neruskan paket ke atasnya, agar lengkap ilmunya, lengkap berjenjang pembelajarannya, tidak berdiri tengah dalan, termotivasi melanjutkan ke tingkatan paket-paket lebih tinggi lagi. Tingkatan paket dasar, yaitu 1, 2, 3. Tingkatan paket menengah, just 4, 5, 6. Tingkatan paket atas, just 7, 8, 9. Tingkatan paket tinggi, just 10 sampai 15. Nah, ulumul qurna mempelajari tingkatan paket tinggi. Maka dari itu, meskipun kita barangkali yang merasa belum tingkatan paket tinggi, saya berikan sedikit bocoran. Bocoran materi pelajaran tingkatan tinggi. Sebetulnya kalau ingin tahu bocoran, nunggu hujan dulu ya. Bocor apa? Tidak kemanyakan. Ini mumpung, belum ada hujan, saya kasih bocorannya. Ini contoh. Contoh materi pembelajarannya, tingkatan paket 10 ke atas, karena materinya ulumul qurna. Kalau tingkatan paket 1 sampai paket 9, hanya materinya nahhu dan sorof. Nahhu dan sorof. Sedangkan tingkatan paket 10 ke atas, materinya balago, sastra, dan ulumul qurna. Bersegurlah ya, kita tiap Senin malam, ya Bapak bisa ngikuti kajian tingkatan paket tinggi, karena ulumul qurna. Berikutnya, jadi menurut pemahaman tingkatan paket 1, tunggal dan jamak beda jumlahnya. Kalau tunggal bermaksud jumlah 1, kalau jamak bermaksud jumlah 2. Sekarang contoh. Sebentar ya, ada gangguan, saya tutup dulu. Contoh kata biar Al-Qur'an yang tertulis tunggal dan jamak. Misalnya, sama un, artinya langit. Sama watun, juga sama artinya langit. Kalau dalam tingkatan paket 1, sama un, satu langit, karena bentuk tunggal. Sama watun, langit-langit, langitnya banyak. Ingat, kita ini kajian ulumul qurannya. Jadi, kalau dalam pemahaman ulumul qurann, bedanya sama un, dan sama artun, bukan bermaksud jumlahnya. Bukan bermaksud jumlahnya. Memang kalau perkata dalam kaut bahasa Arab, sama un, langitnya satu. Sama watun, langitnya banyak. Itu tinjuan jumlahnya. Tapi karena kita mengkaji sudut pandang yang lain kepada pemahaman ayatnya, maka tinjuannya dalam tingkatan umur qurann, yakni sama un, kalau ada kata di Al-Qur'an berada lafad sama un, itu tidak bermaksud langitnya jumlahnya satu. Bukan. Tapi bermaksud langit, yakni arahnya yang di atas. Misalnya, layang-layang terbang di langit. Burung terbang di langit. Helikopter terbang di langit. Berarti areal yang di atasnya bumi, tidak terkena tanah, tidak nempel di tanah, sampai setinggi apapun, itu arealnya dinamakan sama un, dalam makhlukkan istilahnya. Apa sama un? Langit pengertian arahnya yang di atas. Sedangkan sama watun, tidak bermaksud jumlah langitnya banyak, tapi bermaksud kepada wujudnya secara kebendaan. Dalam tinjauan meluquran, perbedaan sama un dan sama watun adalah, kalau sama un, bentuk tunggal bermaksud langit arahnya yang di atas. Sedangkan sama watun, bentuk jama, bermaksud langit wujudnya secara kebendaan. Contoh dalam ayatnya. Saya mengutip dari surat Al-Baqarah 164. Ini saya baca perkata ya. Yang pertama, inna sesungguhnya. Fi kholki di dalam penciptaan. Asamawati langit. Wal ardi dan bumi. Kalau perkata ini alihnya kasroh. Wa ikhtilafi dan perbedaan. Ini saya baca arti asli dulu. Wa ikhtilafi dan perbedaan. Al-layli malam. Wan nahari dan siang. Wal fulki dan perau. Boleh artinya bah terak. Boleh artinya perau. Wal fulki dan perahu. Al-latian. Tajri mengalir. Nah ini. Boleh kita ketahui bahwa lafat tajri itu sebetulnya banyak artinya. Kenapa banyak artinya? Dikarenakan dalam materi tingkatan paket 2. Ini dinamakan kata jenisnya kata kerja. Sebutannya fiil. Karena di tingkatan pelajaran paket 2 mempelajari tentang jenis-jenis kata. Isim, fiil, huruf. Tajri termasuk fiil. Apa fiil kata kerja? Nah dalam kaedah bahasa di Al-Quran setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Karena perbuatan gak mungkin lahir kalau gak ada yang berbuat. Contoh disini tajri. Tajri artinya apa? Tergantung ayatnya, konteknya. Pelakunya siapa di ayat ini? Karena tajri banyak arti. Yang pertama, satu. Tajri bisa artinya berlari. Kalau pelakunya adalah manusia berkaki atau hewan berkaki. Yang kedua, tajri bisa artinya berlayar. Kalau pelakunya tajri adalah perahu atau kapal. Yang ketiga, tajri bisa artinya berhembus. Kalau pelakunya tajri adalah angin. Yang keempat, tajri bisa diartikan beredar. Hiporosnya. Kalau pelakunya tajri adalah matahari atau bintang-bintang. Katakan, Tajri beredar. Yang kelima, tajri bisa diartikan merayap. Kalau pelakunya adalah hewan yang tidak punya kaki. Yang keenam, tajri bisa diartikan mengalir. Kalau pelakunya adalah air. Yang ketujuh, tajri bisa diartikan menggelinding. Kalau pelakunya batu atau roda. Ada tujuh macam arti. Dailafat tajri. Di ayat ini, tajri artinya berlayar. Dari mana taunya? Karena pelakunya vulki yang dimaksud. Jadi perahu. Padahal yang sering muncul di Al-Quran, Dengar kata-kata tajri. Pasti ingat surga tajri. Minta Tial Anhar. Mengalir, mengalir. Ya, kalau pelakunya sungai. Tajri artinya mengalir. Di ayat ini, pelakunya masuk bukan sungai. Tapi berminu kepada kapal atau perahu. Maka pendekatan maknanya tajri. Artinya berlayar. Ya, jadi hati-hati ya. Tidak semuanya tajri. Artinya mengalir. Tidak semuanya. Dilihat dulu. Di ayat itu, pelakunya siapa? Pelakunya apa? Karena setiap ada fiil, pasti ada pelakunya. Alati tajri yang berlayar. Fiil bahwi. Boleh arti perkata di dalam laut. Boleh arti perkata di lautan. Silahkan milih. Di laut boleh. Di lautan boleh. Karena bahwi artinya laut atau artinya lautan. Silahkan milih. Karena dalam cemahan bermasuk sama. Ini barangkali kalau kita ingin menunggu sebentar. Ini menurut saya, menurut saya. Bahwi itu memang punya dua pilihan arti. Bisa artinya laut. Bisa artinya lautan. Fiil bahwi di lautan boleh. Fiil bahwi di laut juga boleh. Menurut kamus. Ini di rumah saya ada kamus ya. Enggak tahu pengarang siapa ya. Menurut kamus di rumah saya. Itu bahwi itu artinya ada dua. Bisa artinya laut. Bisa artinya lautan. Ini sebetulnya kalau dicari spesifiknya. Beda sebetulnya. Antara laut dan lautan beda. Coba kita tebak sendiri ya. Tengkosa bersuara. Bedanya laut dan lautan itu apa beda? Yang pertama, Mbak Ransiapa menjawab, Anu Ustadz, kalau laut itu ya itu. Maksudnya tidak luas. Kalau lautan luas. Mbak Ransiapa menjawabnya bahwa lautan dengan laut beda luasnya. Ini saya komentar, kayak pernah ngukur aja ya. Pernah ngukur bahwa itu luas ya. Jadi menurut kamus di rumah saya itu laut dan lautan bedanya. Bukan karena luasnya ternyata. Kalau gitu diladari apanya bedanya? Jumlah ombaknya. Kalau satu, laut. Kalau banyak, lautan. Contohnya ini. Yang saya pegang ini. Kalau satu namanya rambut. Kalau banyak, rambutan. Biar nggak ngantuk ini ya. Nah, lanjutannya. Jadi laut dan lautan beda jumlah ombaknya. Fil bahri di lautan. Ngapain ada kepentingan apa perau berlari di lautan? Bima dengan apa yang. Arti bahasnya dengan membawa apa yang. Yan fa'u bermanfaat an-nasa manusia. Dalam kurung boleh terjemahnya. Bermatat bagi manusia. Atau bermanfaat untuk manusia. Lanjutannya. Dan apa yang Allah turunkan. Ini sama ya. Urutan mengartikannya. Karena nemu fi'il. Kata kerja. Dan pelakunya tutur sebelah kiri. Maka urutan mengartikannya. Subjek dulu. Baru predikatnya. Jadi urutan mengartikannya. Loncat dari wama. Loncat ke lafad Allah. Dan apa yang Allah an-zala. Itu urutannya. Dan apa yang Allah menurunkan. Arti singkatnya. Dan apa yang Allah turunkan. Minasamai dari langit. Minmain. Kalau perkata dari air. Arti bebasnya berupa air. Fa'ahya. Maka dia menghidupkan dihidengannya. Al-ardo bumi. Ba'na mautia sesudah kematiannya. Berarti bumi itu. Kalau nggak ada air. Buminya mati. Berarti air adalah sumber kehidupan bagi bumi. Wabatha dan menebarkan fiyah di dalamnya. Min kuli dari tiap-tiap da'at batin. Makhluk melata. Watas rifi. Kalau perkata dan pergeseran. Ar-ryahi angin. Wasahabil musakhori. Dan awan yang dikendalikan. Ba'na samai di antara langit. Wal-arbi dan bumi. La'ayatin sungguh tanda-tanda. Likomin bagi kaum. Yakiluna. Mereka berpikir. Bilar ini ada dua garis. Yang warna biru. As-sama wati. Yang warna merah. As-sama wati. Arti singkat sama. Yakni langit. Sama arti singkat langit. Cuma bedanya. Kalau as-sama wati. Yang garis merah. Langit. Kalau dalam hitungan. Bentuk tunggal. Kalau as-sama wati. Langit. Ini bentuk jama. As-sama wati. Langit bentuk tunggal. Atau mufrat. Sedangkan as-sama wati. Langit bentuk jama. Ini kalau dari perkata. Tunggal dan jama. Karena tadi pemahamannya bahwa. Kalau as-sama wati. Langit. Pengertian arah yang di atas. Berarti Allah itu menurunkan air. Dan apa yang menurunkan dari langit. Minmain dari atas maksudnya. Jadi kita mengetahui sekarang. Kenapa kok berbunyi. Wa'amah anjalallah minasamai. Kok kok berbunyi. Wa'amah anjalallah minasamawati. Kok pakai samai ya. Karena bermaksud menggambarkan turunnya air dari atas. Jadi as-sama i adalah langit pengertian arah yang di atas. Sedangkan as-sama wati. Langit pengertian benda fisik. Benda fisik. Benda-benda langitnya itu sendiri. Makanya kolki. Sesungguhnya di dalam penciptaan benda-benda fisik langit itu. Nah itu maksudnya ya. Karena as-sama wati bermaksud. Benda wujud fisik langitnya itu. Ini beda. Paling mendasar. Dalam pemuluh Quran. As-sama wati. Langit pengertian wujud fisiknya. Kalau as-sama i. Langit pengertian arahnya. Sekarang kita urut dari awal layat. Yang menarik adalah ternyata kata-kata Anzalallahu. Di Al-Baqarah 164. Saya baca perkata ya. Wama dan apayang. Anzalallahu Allah menurunkan. Minas samai dari langit. Berperkata minmain dari air. Atau berupa air. Di surat An-Nahal 65. Sengaja saya tampilkan karena mirip bunyinya. Agar kita semakin mengetahui. Perbedaan mendasarnya. Kalau di surat An-Nahal 65. Berbunyi. Wawlaw anzala minasamai ma'an. Tidak pakai lafad min. Wawlaw dan Allah anzala menurunkan. Minasamai dari langit ma'an air. Sama lafad berikutnya. Sama dengan Al-Baqarah di atas sana. Fahyabihi maka dia menghidupkan dengannya. Al-Ardo Ba'da Mautiyah. Bumi sesudah kematiannya. Di surat An-Nahal hanya berbunyi. Dan Allah menurunkan dari langit. Apa? Ma'an air. Sedangkan di Al-Baqarah yang atas ini. Ketamban lafad min. Allah menurunkan dari langit. Apa? Minmain. Kenapa oleh Allah ditampilkan lafad min di Al-Baqarah? Sedangkan di An-Nahal enggak pakai min. Padahal kalau diperkata singkat. Kita sudah paham. Kita sudah paham. Jadi menggambarkan Allah nurunkan hujan dari langit. Dari atas. Kan gitu ya. Penafsiran singkatnya seperti itu. Hikmahnya adalah lafad min. Dikarenakan satu paket dengan kata-kata ma' di sini. Ada ma'a. Maksudnya apa? Hikmahnya yakni maksudnya adalah di surat An-Nahal karena lafadnya atau kalibannya enggak ada kata-kata min. Maka bermaksud perhatian kita kepada perbuatan Allah. Yaitu apa? Allah berbuat anjalah. Menurunkan. Menurunkan. Menurunkan sesuatu dari langit. Menurunkan. Berbuat menurunkannya itu jadi perhatian. Sedangkan di Al-Baqarah karena ada min dan ada ma'a. Maka perhatian kepada sesuatu apa yang Allah turunkan. Jadi enggak melihat Allah-Nya. Melihat sesuatu yang diturunkan itu apa ya. Kalau An-Nahal perhatian kepada perbuatan menurunkannya. Bahwa Allah berbuat menurunkan. Dari atas. Berbuat menurunkan air. Sedangkan di Al-Baqarah. Perhatian kepada sesuatu yang benar-benarnya itu. Yaitu apa? Benar air. Jadi sesuatu yang berasal dari air. Ada min di sini. Ada min. Berarti tidak harus hujan. Apa saja. Apa saja. Misalnya salju. Misalnya embun. Makanya kata-kata makin kan tanbin apa? Tanbin umum. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya cair. Benda cair. Benda cair. Tidak harus hujan. Tidak harus putinan hujan maksudnya. Jadi karena ada min. Min berhubung kepada apa yang Allah turunkan. Yaitu sesuatu yang Allah turunkan. Itu sesuatunya berasal dari air. Contohnya apa? Macem-macem. Bisa embun. Bisa salju. Bisa tetesan air hujan. Jadi di Al-Baqoro pemahamannya kesana. Sedangkan di Anahal perhatian kepada perbuatan anjalanya. Kalau di Al-Baqoro perhatian kepada ma. Sesuatu yang diturunkannya itu. Bahwa sesuatunya itu berasal usul dari air. Nah ini perbedaan lafat. Minasamai min ma'in. Dan minasamai ma'an. Karena tidak ada min makanya ma'an. Berikutnya. Sekarang lafat batah. Setelah airnya turun dari langit dan merosak ke bumi. Pada dalam tanah fahiyabihi. Maka dia menghidupkan dengannya. Yaitu apa? Kata ganti untuk ma'in. Dengan air tersebut Allah menghidupkan apa? Al-Ardo badah ma'utiyah bumi sesudah kematiannya. Wa-batha dan dia menebarkan. Jadi lafat batah artinya menebarkan. Dalam pesan Indonesia ada kata menaburkan. Asal kata tabur. Kalau menebarkan asal kata tebar. Kalau pakai Y-N-Y ya. Menyebarkan asal kata sebar. Nah ini berbeda arahnya. Kalau menaburkan arahnya vertikal. Dari atas ke bawah. Misalnya tabur bunga. Tabur benih. Kalau pakai N-Y menyebarkan. Arhnya horizontal. Menyebar. Mari kita bayangkan ya. Tangan kita megang pasir. Kita bayangkan tangan megang pasir. Mempraktekan tiga lafat ini. Kalau menaburkan maka pasirnya dijatuh ke bawah. Dari atas ke bawah vertikal menaburkan namanya. Kalau menyebarkan dilemparkan horizontal. Makanya dalam istilah perang. Pasukan menyebar. Apa menyebar itu? Horizontal maksudnya. Bergerak ke horizontal arahnya. Tapi kalau menebarkan arahnya itu banyak. Vertikal. Horizontal. Dan diagonal. Maka dari itu di ayat ini pakai basah. Kenapa? Karena Allah itu menebarkan di dalamnya. Di dalam bumi. Min kuli dari tiap-tiap da'at batin. Makhluk melata. Ini sangkutip dari Kamus Bahasa Arab. Definisi da'at batin adalah Kulu masin alal arbi da'at batun. Kulu masin alal arbi da'at batun. Tiap-tiap masin yang berjalan atau bergerak. Alal arbi atas bumi. Alah itu pengertian nempel loh ya. Nempel. Ada kecenderungan maksudnya. Itu disebut da'at batun. Jadi kalau secara bahasa itu Segala makhluk yang bergerak. Entah bergeraknya itu dalam air. Bergeraknya di permukaan tanah. Atau bergeraknya terbang di atas tanah. Itu da'at batun bahasa Arabnya. Kenapa? Karena burung pun termasuk da'at batun. Kenapa? Karena burung alal arbi. Apa alah itu? Ada kecenderungan nempel di bumi. Nempel apanya? Yakni setinggi apapun burung terbang Itu ketergantungan makannya ada di bumi. Jadi burung nggak mungkin keluar dari bumi. Ke ruang angkasa. Tidak mungkin. Makanya Allah buat kerapatan oksigen Semakin menjadir bumi, Semakin kosong oksigennya. Ini hikmahnya sebagai penutup. Pelapis. Bahwa burung itu kalau cari makan, Tidak usah keluar dari bumi. Tetap alal ardi apa ala itu? Nempel. Ada kecenderungan di bumi. Makanya yang Allah tebarkan, Allah menebarkan makhluk ke bumi, Secara vertikal jadilah burung. Secara horizontal misalnya jadilah hewan berkaki. Atau misalnya sapi atau kerbo. Kemudian vertikal ke bawah jadilah ikan. Vertikal ke atas ditebarkan jadilah burung. Kalau horizontal, hewan berkaki di darat. Kalau diagonal, hewan punya dua alam. Bisa di darat, bisa di laut. Bisa di air, bisa di darat maksudnya. Itu namanya bata. Apa bata? Bertebaran ke segala arah. Makhluk-makhluk Allah itu. Ke arah vertikal atas jadilah burung. Ke arah vertikal bawah jadilah makhluk ikan. Ke arah horizontal jadilah hewan berkaki di darat. Ke arah diagonal jadilah hewan yang punya dua alam. Bisa dua alam. Lompat sana, lompat sini. Itulah hikmahnya hanya pakai bata. Apa bata? Menebarkan ke segala alam. Ini hikmah dari penyebutan bata. Berikutnya. Watas rifiriyahi dan pergeseran angin. Dalam bahasa di Al-Quran penyebutan angin ada dua macam. Yang pertama adalah Watas rifiriyahi. Misalnya saya ubah ini. Watas rifirihi. Kalau rehi bentuk tunggal. Mufrat. Watas rifirihi dan pergeseran angin. Kalau sebutan angin di ayat ini pakai rehi. Yaitu bentuk tunggal. Mufrat. Maka bermaksud angin yang konotasi negatif. Misalnya angin yang merobokkan. Tapi kalau di ayat ini penyebutannya angin pakai jama. Riyahi. Ini jama ini. Watas rifiriyahi. Dan pergeseran angin. Gak usah artinya dua kali. Angin-angin. Gak usah. Yang penting kita paham. Ini jama. Watas rifiriyahi dan pergeseran angin. Kalau penyebutan angin pakai rehi. Maka angin yang pengertian konotasi positif. Misalnya menyuburkan. Ini karena pernah kejadian. Pernah kejadian. Barangkali saya lupa. Tolong saya ditegur nanti di grup ya. Tentang saya lupa. Suatu ketika. Rasul itu bersama para sahabat berjalan. Cuma saya lupa ya. Dimana berjalannya. Nah tiba-tiba ada angin kencang. Kencang sekali. Kencang sekali. Nah. Ketika ada angin kekutan tinggi. Derembus menerpa para sahabat. Menerpa rasul. Rasul spontan berdoa. Ini bunyi doanya singkat. Sahabat-sahabat berkata ya. Allahumma. Artinya. Ya Allah. Ija'alha. Riahan. Wala taja'alha. Riahan. Gitu kata rasul. Allahumma ya Allah. Ija'alha. Jadikanlah iya. Riahan. Rasul bentuk jamaah jawabnya. Riahan. Jadikanlah yang bermus itu riahan. Angin yang positif. Menyukurkan. Wala taja'alha. Rihan. Dan janganlah menjadikannya menjadi rihan. Apa rihan itu? Angin kononasi negatif. Karena merobohkan. Jadi bisa kita perhatikan ya. Ketika ada angin puting beliung. Angin bermus kencang. Yang berpotensi memperadakan. Maka salah satu amalannya berdoa. Maka salah satu amalannya berdoa. Allahumma. Ija'alha riahan. Wala taja'alha rihan. Berarti dalam hati beliau. Rihan. Kenapa tunggal? Karena angin cenderung negatif. Kalau tunggal sebutannya. Kalau riahun. Angin yang positif. Contohnya menyukurkan. Nah di ayatnya pakai riahi. Kenapa? Karena konteks ayatnya. Allah mengenalkan dirinya. Bahwa Allah berbuat sifatnya rahmat-rahmat. Rahmat dari langit turunnya hujan. Rahmat ngirim angin yang menyuburkan. Ayatnya bermuatan rahmat. Bukan bermuatan adab. Kalau adab. Lapat angin ditunggalkan. Misalnya. Rihin sor sorin. Angin yang memperadakan. Rihin sor sorin. Ditunggalkan. Ini riahi bentuk jamaah. Karena ayatnya bermuatan rahmat. Ini bedanya. Misalnya saya rubah. Watas rifir rihi. Maka berkesan. Ayatnya berkonotasi. Allah menggeser. Menggerakkan angin yang buruk. Mengarah ke suatu kaum. Berarti Allah dalam tanah putih. Mengirim angin yang buruk kepada kaum itu. Karena pakai riahi. Berarti Allah berbuat rahmat. Mengirim angin yang positif. Angin yang menyuburkan. Kepada kaum itu. Watas rifir rihi. Rihi bentuk tunggal. Mufrat. Rihi bentuk jamaah. Berarti. Perbedaan tunggal dan jamaah. Dalam konteks yang angin. Bukan bermaksud jumlah anginnya. Tapi bermaksud konotasinya. Kalau negatif. Maka bentuk tunggal. Kalau konotasi angin yang positif. Maka bentuk jamaah. Jadi secara ngalasung. Dalam hati ini. Kita dapat dua ini. Apa dapat dua. Ilmu tentang bedanya. Samai dan samawati. Dan juga bedanya. Riahi dan rihi. Dalam satu ayat ini. Sekarang. Was sahabil musahhori. Kalau arti perkata. Dan awan yang dikendalikan. Sahabi di Al-Quran. Yang merasa. Anggota kelas tingkatan paket 1. Tentu belajar just 1. Adalah fad gomamun. Wazol lalna alaikumul gomama. Ada ya just 1 ya. Adegan peristiwa kaumnya Musa. Di lereng Tursina. Mereka siang hari kepanasan. Wazol lalna dan kami naungkan. Walaikum atas kalian. Al-Gomana. Awan. Apa gomamun. Awan tipis ketika siang hari. Apa sahabun. Awan tebal mendung ketika hujan. Nah disini pakai wassahabil musahhori. Dan awan yang dikendalikan. Apa musahhori. Dikendalikan apanya. Oh macem-macem. Dikendalikan suhunya. Supaya disampai. Dari sampai minus sekian ratus derajat. Supaya turunnya. Turunnya hujan itu tidak balok-balok es. Supaya turunnya hujan itu berupa butiran. Allah kendalikan awan mendungnya. Supaya tidak memuncak bepunya itu. Yang kedua. Allah kendalikan supaya tidak jatuh awannya ke bumi. Dalam bentuk padat itu. Allah kendalikan suhunya. Allah kendalikan tingkat-tingkatan awannya. Macem-macem. Awan mendung maksudnya. Wassahabil musahhori. Kalau gomamun awan tipis. Kalau sahabun awan yang tebal. Ketika mau bekerja. Berikutnya. La ayatin sungguh. Suatu tanda-tanda. Bagi siapa? Bagi kaum. Ayatnya tidak berbunyi. La ayatin liladina ya ilun. Tapi berbunyi. La ayatin likaumin ya ilun. Saya baca berkata min ya. Likaumin ya iluna. Kenapa tidak pakai liladina? Karena dalam bahasa Al-Quran. Kalau Al-Ladina bermaksud umum. Umum. Makanya definisi Al-Ladina adalah suatu lafad yang bermaksud gimpunan. Apa? Gimpunan. Kumpulan orang-orang dalam perbuatan yang sama. Makanya bisa dipastikan. Apa pastinya? Lafad Al-Ladina pasti ketemu fi'il. Lafad Al-Ladina pasti ketemu kata kerja. Al-Ladina amanu. Al-Ladina yuk minona. Al-Ladina akolu. Al-Ladina akiluna. Apa Al-Ladina? Menghimpun fi'il-fi'il. Menghimpun perbuatan manusia yang sama. Meskipun zamannya beda-beda. Contoh misalnya. Zamannya Musa ada orang meriman. Zamannya Nabi Isa dulu ada orang meriman. Zaman Rasulullah Muhammad di Madina ada orang meriman. Maka di akhir nanti Al-Ladina amanu. Kumpulan orang-orang yang meriman. Apa Al-Ladina? Lafad yang menghimpun manusia-manusia dalam perbuatan yang sama. Meskipun zamannya beda. Jadi sifatnya umum kalau Al-Ladina. Di ayat ini. Apa khidmatnya banyak kaum. Maksudnya apa? Hanya orang yang komunitas tertentu sajalah. Yang para ilmuwan dalam bidang tertentu sajalah. Yang bisa mengetahui tanda-tanda. Pusat Allah dibalik itu semua. Kenapa angin? Kenapa kapal berlayar? Kenapa hujan turun? Itu yang bisa mengetahui kenapanya atau hikmahnya. Entah tinjuan ilmiahnya. Tinjuan filosofinya. Hanya komunitas tertentu sajalah. Yang tahu tentang tanda-tanda itu. Untuk dipikirkan. Ya gil untuk dipikirkan. Arti kasarnya. Tidak semua orang ketika melihat hujan. Itu semua berpikir. Bahwa itu rahmat. Enggak semuanya berpikir. Begitu pula tidak semua orang ketika melihat kapal. Itu berpikir tentang ayat Allah. Enggak semuanya. Makanya pakai kaum sebutannya. Berarti hanya orang tertentu sajalah. Menyempatkan dirinya. Memikir-mikirkan. Segala yang disebut di ayat ini. Memikirkan tentang berembusnya angin. Memikirkan tentang pengendalian awan. Memikirkan tentang turunnya air hujan. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Kalau kaum, orangnya tertentu. Kalau ala dina, orangnya umum. Tidak harus ahlinya. Tidak harus ilmuwan. Semuanya kena kalau ila dina. Tapi kalau kaum, hanya bidangnya masing-masing saja yang tahu. Contoh misalnya, saya seorang dokter. Ketika saya ngaji Quran, saya jadi tersentuh. Kenapa tersentuh? Karena ayat saya baca bermuatan ilmu medis. Sebagaimana profesi saya. Berarti ayat Al-Quran itu menyentuh bagi yang baca. Kalau yang baca itu tune in. Apa tune in? Satu gelombang. Frekuensi imannya, keahliannya, profesinya. Dengan ayat itu. Satu frekuensi. Maka tersentuh. Saya petani. Ketika saya membaca Quran, ayat tentang masing-masing pertanian. Saya tersentuh. Kalau kita bukan petani, membaca Quran bermuatan tentang pertanian. Ya biasa. Tidak tersentuh. Tidak nangis. Tidak perenungan. Tidak yakilun. Tidak mikir-mikir. Jadi hanya komunitas suatu kaum sajalah. Yang hanya sempat berpikir-pikir tentang itu semua. Kalau orang umum, tidak sempat. Ya benar ya. Jadi kita itu membaca Quran bisa tersentuh. Kalau yang kita baca dengan suasana di kita itu tune in. Satu frekuensi. Kalau kita ilmuwan tertentu, membaca ayat, ternyata itu bermuatan ilmu kita, maka tersentuh. Berarti Quran benar. Tentang ilmu saya. Quran membenarkan ilmu yang saya pelajari. Ini contoh. Ini bedanya ala dina dan kaum. Ala dina orang-orang yang enggak bicara profesi apa saja. Bebas orangnya. Enggak harus ilmuwan. Tapi kalau kaum, orangnya tertentu. Komunitas tertentu. Keahlian tertentu. Berikutnya. Tadi contoh langit. Sekarang contoh yang lain. Risalatun dan Risalatun. Risalatun bentuk tunggal. Risalatun bentuk jamaah. Risalatun bentuk tunggal. Risalatun bentuk jamaah. Ini kalau arti perkata, Risalatun satu ajaran. Risalatun ajaran-ajaran. Ini kalau pinjuan tingkatan paket satu loh ya. Bedanya Mufraud dan jamaah itu beda jumlahnya. Karena kita gajan ul-mul-Quran, Bukan gitu bedanya. Apa bedanya? Di sini. Kalau ada suatu ayat, ada kata-kata Risalah di situ lafadnya. Nah, dalam bentuk tunggal. Bentar ya ada gangguan. Saya tutup dulu. Kalau tampil lafad Risalatun bentuk tunggal bermaksud lebih sedikitnya muatan ajaran perintah dan larangannya yang dibahas di ayat itu. Tapi kalau rasa lafad Risalatun muncul dalam tulisan Risalatun bentuk jamaah di ayat itu, maka bermaksud apa sih Risalah? Ajaran maksudnya. Maka bermaksud ayatnya membahas lebih banyak muatan ajaran perintah larangannya di dalam ayat itu. Nah, dalam kedua kisah Nabi, kisah Nabi Soleh Aleyhis Salam dalam ayatnya, Allah pakai lafad-lafad Risalatun. Tapi kalau mengkisahkan tentang dakwannya, siarnya, yang diajarkan Nabi Soed kepada kaumnya, Allah pakai bentuk jamaah Risalatun. Yang kita bahas di sini. Apa hikmahnya? Kalau kisah Nabi Soleh, Allah dalam firmanya pakai Risalatun bentuk tunggal. Ya, ini ajaran dalam bentuk tunggal. Tapi kalau kisah Nabi Suhaib Aleyhis Salam, Allah pakai bentuk jamaah Risalatun. Kita buka dalam ayatnya berikutnya. Saya ngutip dari surat Al-Aroh. Sama-sama suratnya, hanya beda ayatnya. Al-Aroh 79 dan Al-Aroh 93. Saya baca perkata ya. Saya baca perkata. Fatawalla anhum. Fatawalla maka dia berpaling. Dia di siapa? Di dalam kurung pelakunya Nabi Soleh. Anhum atas mereka atau terhadap mereka. Berpaling dari mereka. Karena di Al-Quran, Anboleh dirikan sama dengan Min. Fatawalla anhum. Maka Nabi Soleh berpaling dari mereka. Wakola dan dia berkata, dia siapa? Nabi Soleh. Ini dalam kisahnya Nabi Soleh. Ya kaumi, wahai kaumku. Lakot, sungguh benar-benar. Ablaqtukum. Dua kata ya. Ablaqtut dan bakkum. Aku telah menyampaikan kepada kalian, Risalatah Robi. Ajaran Tuhanku. Wana sohtu lakum. Dan aku telah menasehati bagi kalian. Walakin akan tetapi, Latuhibuna. Kalian tidak menyukai. Nasihina. Berkata orang-orang yang menasehati. Atau para penasehat. Saya baca singkat ya. Maka dia berpaling dari mereka. Dia siapa? Nabi Soleh. Dan dia berkata, Wahai kaumku, Sungguh benar-benar aku telah menyampaikan kepada kalian, Ajaran Tuhanku. Dan aku telah menasehati untuk kalian, Akan tetapi, Kalian tidak menyukai penasehat. Itu arti kata. Yang 93, Ini tentang Nabi So'aib. Nabi So'aib. Maka dia berpaling. Dia siapa? Su'aib. Anhum dari mereka. Dari kaumnya. Wakola dan dia berkata, Nabi So'a pelakunya, Ya kaumi wa'i kaumku. Sama lafadnya ya. Jadi dua Nabi ini beda jamannya. Beda lafad apa? Sama lafadnya tadi. Lakot sungguh benar-benar, Ablak tukum, Aku telah menyampaikan kepada kalian. Risa latih. Bentuk jamaah ini. Ajaran-ajaran Tuhanku. Risa latih Robi. Ajaran-ajaran Tuhanku. Dan aku telah menasehati untuk kalian. Jadi kedua Nabi ini Allah bedakan. Kalau Nabi Soleh, Pengucapan ajaran pakai bentuk tunggal. Risa latih Robi. Tapi kalau Nabi So'aib alaih salam, Penyebutan ajaran bentuk jamaah. Risa latih Robi. Jadi kita ungkap ya. Apa hikmahnya Allah bedakan. Kedua Nabi ini ketika penyebutan ajaran. Kita buka dulu yang Al-Arab 79. Kita urut. Surat Al-Arab 79. Itu kalau dilihat dari munasabah. Apa munasabah keterkaitan hubungan. Itu berubah dengan ayat sebelumnya. Tepatnya 73. Jadi ayat 73 sampai 79. Itu satu tema. Tentang kisah Nabi Soleh. Saya baca ya. Wa ila thamuda akuhum. Jadi Allah ngirim kepada kaum samud. Surat mereka. Nama Soleh. Nabi Soleh. Berkata. Ya kaum, ya tuanku. Wa ila thamuda akuhum. Sembalah kepada Allah. Ku butuh ini perintah. Perintah. Nggak ada ajaran apa. Akidah. Menyembah Allah. Ini langsung turut poin. Saya baca arti langsung boleh. Malakum inilahin goiruhu. Wa ila thamuda akuhum. Sembalah Allah. Tidak ada bagi kalian. Tuhan selainnya itu. Nggak ada. Jadi Nabi Soleh. Mengucapkan ada dua lafad. Perintah dan larangan. Ku butuh sembah Allah. Dan larangannya apa. Ya ini tentang onta ini. Tentang onta. Wa ila thamuda akuhum. Ini onta bedina ini. Tujian bagi kalian. Jangan diganggu-gugat gitu intinya ya. Walah tamasuha. Jangan kalian menggapam. Tamasu itu menyentuh kalau berkata. Arti kasarnya mengganggu. Karena niatnya kaumnya itu. Nyentuh itu mengganggu. Masalahnya. Mencelakai. Walah tamasuha. Dan janganlah kalian menyentuhnya. Atau mengganggunya. Nah bisuin. Dengan suatu keburukan. Tahu niatnya buruk. Pada perintah dan larangannya. Perintahnya sembahlah. Larangannya bermaksud konteknya onta bedina itu. Meskipun bukan ajaran. Ya sekedar ujian di sini. Nah kalau ujian berarti. Ajaran yang disampaikan cuma satu. Ku butuh. Sembahlah Allah. Karena cuma satu lafad perintah yang menggunakan ajaran. Makanya kata risalata bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Jadi segala apa yang disampaikan Nabi Soleh kepada kaumnya. Itu intinya cuma satu. Sembahlah. Disuruh mengakti. Jadi penyembah. Jadi hambah bagi Allah. Itu intinya. Karena di ayatnya. Tujuh tiga kata bermuatan perintah atau ajaran. Cuma satu lafad beri ubudu. Maka lebih sedikit penyebutannya tentunya dibanding yang lain. Makanya penyebutannya pakai risalata ropi. Risalata kata bentuk tunggal. Sekarang kita pandangkan dengan Nabi Soeb alaihissalam. Al Arab 93 itu berhubungan dengan di atasnya. 85. Berarti kalau kita memahami tentang kisah Nabi Soeb dari 85 sampai 93. Apa bunyinya? Waila madiyana akhum su'aiban. Dan kepada penduduk Madian kami kirim. Allah bilang kami kirim. Akhum su'aiban. Saudara mereka yang su'aib. Singkat cerita. Soeb mengatakan. Perintah ubudu sembahlah Allah. Perintah lagi. Auful kailah penuhilah timbangan. Jangan menipu konsumen kalau berdagang gitu intinya. Auful kailah. Takaran timbangan. Berikutnya apa larangannya? Walatabokosu jangan ngurangi. Jangan ngurangi. Walatupsidu jangan buat kerusakan. Berarti muatan perintah dan larangan yang diucapkan Sueb. Lebih banyak daripada Nabi Soleh. Karena lebih banyak. Tunggu di sini ya. Ada dua perintah, dua larangan. Ubudu sama Aufu. Larangannya Tabokosu sama Tupsidu. Karena lebih banyak. Maka dari itu hikmahnya. Kata risalati dipakai oleh Allah dan firmanya. Permuatan isarat bentuk jama. Risalati Robbi. Ajaran-ajaran Tuhan. Dijamahkan karena bermuatan banyak perintah, banyak larang. Ini hikmahnya Allah bedakan untuk Nabi Soleh. Bentuk tunggal. Risalata Robbi. Untuk Nabi Su'ad bentuk jama. Risalati Robbi. Bedanya risalatun dan risalatun. Dikutnya. Ini juga terkenal ini ya. Terkenal ini. Pelafat ini. Kenapa? Berbagai ayat sering muncul ini. Samun. Memang tidak saya bedakan. Bentuk tunggal tentang pendengaran atau jamaahnya. Tapi saya pasangkan. Samun di berbagai ayat. Pasangan dengan Abesorun. Samun bentuk tunggal. Artinya pendengaran. Abesorun bentuk jamaah. Penglihatan-penglihatan. Kan kita ungkap hikmahnya. Kenapa ya Allah di Al-Quran kok enggak? Dijamaahkan aja. Asma'un. Misalnya ya. Dijamaahkan. Asma'un wa'abesorun. Misalnya ya. Asma'ihim wa'abesorihim. Misalnya. Ternyata di Al-Quran selalu kata pendengaran ditunggalkan. Dan kata tentang penglihatan dijamahkan. Apa hikmahnya? Yang pertama definisi dalam ulup-ulup Quran. Samun pakai bentuk tunggal. Maksudnya apa bentuk tunggal? Ini dalam ayatnya loh ya pemahamannya. Ketika kita sedang pasif. Ketika kita sedang pasif. Terus dikabari orang. Dikasih tahu orang. Misalnya orang di Madinah. Orang di Madinah. Didatangi Rasul. Orang di Madinah. Didakwai Rasul. Nah. Namanya didakwai. Didatangi. Dikasih tahu. Diberitakan. Berita kabar gembira. Atau berita peringatan. Itu namanya didatangi. Nah. Ketika mereka pasif. Pasif. Kebenaran. Ajar kebenaran. Itu bisa didengar dari satu arah saja. Ketika pasif. Kebenaran bisa didengar dari satu arah saja. Maksudnya bahwa. Orang di Madinah bisa beriman. Itu sumbernya cuma satu. Yang ini apa? Dari perantara Rasul saja. Jadi jangan gampang percaya. Mendengar ajaran dari orang selain Rasul. Karena sumbernya ajar kebenaran. Hanya dari satu arah saja. Ibaratnya. Mendapatkan hidayah. Melalui ayat yang tersurat. Karena Rasul membacakan ayatnya. Dari Jibril kepada mereka. Nih. Tapi dengan penyebutan Abel Sorun. Apa? Bentuk jamaah. Yang ini apa? Jamaah itu aktif. Aktif melihat. Aktif melihat. Maksudnya kalaupun gak ada Rasul. Zaman sekarang misalnya gak ada Rasul. Maka manusia mencari kebenaran. Lewat penglihatannya. Karena banyak benda-benda. Bukti-bukti yang bisa dilihat. Banyak arah itu. Kebenaran bisa dilihat kepada banyak arah. Sedangkan kebenaran bisa didengar dari satu arah saja. Berarti manusia itu dapat didaya dari dua media atau dua jalur. Jalur lewat pendengaran karena dengar ayat yang tersurat. Atau jalur penglihatan. Lewat ayat yang tersirat. Bisa beriman. Contoh, saya seorang ilmuwan non-muslim. Ketika dalam puncak hasil riset saya kepada suatu penelitian. Ternyata saya langsung mengakui. Ternyata Quran benar ya. Saya cocokkan hasil saya dengan benar ya. Quran gak ada celahnya. Quran itu ilmiah muatannya. Maka saya bersaksi. Saya masuk Islam. Berarti mata saya itu ibaratnya aku melihat. Kebanyak arah. Melihat ayat yang tersirat. Untuk saya dapat didaya dari Allah. Ini hikmah paling mendasar. Kenapa samun ditunggalkan? Karena ketika pasif. Dengar tentang kebenaran hanya dari satu arah saja. Jadi sumbernya Islam ibaratnya narasumbernya dari Rasul saja waktu itu. Jadi ibaratnya siapa orang di Madinah kok percaya orang lain selain Rasul? Maka dipertanyakan tentang firman yang dicapanya itu. Karena gak ada Rasul masalahnya. Ibaratnya itu ibaratnya. Karena sumber kebenaran dari satu arah. Ketika pasif. Tapi ketika berbuat aktif. Maka mata difungsikan. Penglihatan hati difungsikan. Penglihatan fisik difungsikan. Untuk melihat banyak hal. Yang bisa mendatangkan keserahan kita. Untuk dapat didaya Allah. Melalui ayat yang tersirat tersebut. Tentu ayatnya. Saya buka. Ini ayat terkenal di just 1 ini. Yang merasa takat 1. Insya Allah arti perkata sudah hafal ya. Sudhafal di luar kepala. Bahkan di luar gedung. Inna sesungguhnya. Aladina orang-orang yang. Tafarum mereka yang telah ikar. Sawaun sama saja. Alehim atas mereka. Aandar tahu. Apakah kamu beri peringatan mereka. Amlam atau belum. Tundirhum kamu beri peringatan mereka. Layu minuna mereka tidak berima. Jadi Al-Baqarah ayat 6 ini. Turunnya di Madinah. Turunnya kapan? Turunnya tidak awal-awal di Madinah. Tapi mendekati. Ibaratnya sudah bertahun-tahun di Madinah. Jadi para mufasir memberikan keterangan bahwa. Al-Baqarah ayat 6 ini turunnya itu di Madinah. Dan turunnya tidak awal-awal. Tapi mendekati akhir. Maksudnya apa? Jadi setelah Rasul bertahun-tahun dakwah di Madinah. Maaf ya. Hasil akhir dakwah beliau. Tidak semuanya masuk Islam. Masih ada yang Yahudi. Masih ada yang tidak mau Islam. Jadi usaha Rasul menyampaikan dakwah kepada mereka di Madinah itu. Jadi dalam tanda kutip itu tidak menyeluruhnya berhasil mengislangkan maksudnya. Jadi Rasul ibarat tanda tanya kenapa ya. Ini bahasa saya. Apakah sistem dakwahnya Rasul itu salah? Apa kurang strategis? Apa kurang jitu? Apa ceraman Rasul kurang menarik? Apa praktek Rasul sebagai manusia yang akhlak mulia itu masih kurang sempurna prakteknya? Sampai-sampai tidak ada simpati dari orang Yahudi. Jadi pertanyaan-tanyaan kita. Ada info dari Jigril mengatakan, Muhammad sesungguhnya orang kafir itu sama saja sebetulnya. Atas mereka itu sama saja sebetulnya. Apakah kamu beri peringatan mereka? Atau belum kamu beri peringatan mereka? Mereka sama saja sebetulnya. Mereka tidak beri peringatan. Jadi infonya itu ngabarinya setelah bertahun-tahun. Mari kita bayangkan misalnya ya. Al-Baqor Enam turunnya pertama kali Rasul menginjak kaki di Madinah. Baru turun akhir ini. Nah, kalau udah turun duruan tentang info tentang percumanya di dakwah itu. Ya tentunya maaf ya. Rasul sebagai kayak kita misalnya. Ya percuma berdakwah. Percuma cerama. Percuma melalui Islam. Enggak akan meriman mereka. Ini kalau dikasih tahu duluan tentang hakikatnya itu. Apa hikmahnya? Berarti Allah itu tidak menilai hasil akhir. Tapi menilai bagaimana usaha menuju hasil akhirnya itu. Rasul hanya tablik apa? Tablik menyampaikan. Terserah mereka nerima apa tidak. Ternyata ada yang nerima, ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah kategorinya. Nah, kenapa mereka enggak bisa beriman jawabannya? Khutamallahu Allah. Kalau arti aslinya itu menutup sebetulnya. Cuma dalam tingkatan paket satu terjemahnya mengunci mati. Karena dalam bahasa Arab banyak kata artinya menutup. Termasuk khutama. Nah, cuma spesifiknya adalah apa sih khutama itu? Menutup urutan terakhir. Makanya dalam istilah Ramadan, ada namanya acara khutmul Quran. Apa sih khataman? Nutup Quran terakhir misalnya. Hari pertama Ramadan ya, kita hari di masjid. Tanda rus, baca just 1. Buka just 1, baca bergantian. Terus ditutup, pulang. Hari kedua, baca terawel. Buka just 2, baca bergantian. Tutup-tutup, pulang. Karena satu malam satu just, berarti kita tuh buka tutup 30 kali. Dan 30 just. Nah, ketika malam ke-30 itulah ibaratnya, buka just amma, just terakhir ya. Nah, ketika selesai sin anas, tutup. Nah, nutup terakhir itu namanya khutama, bahasa Arab. Apa khutama? Nutup terakhir. Nah, karena nutup terakhir, maka Qur'annya setelah ditutup ya, dibutuh selesai, dimasukkan ke etalasa masjid, dalam hari, ditutup, dikunci rapat-rapat. Dibuka tahun depan. Ramadan mendatang. Alias apa? Najinya setahun sekali. Makanya khutama apa? Khutama mengunci mati. Jadi Qur'annya ditaruh di masjid, di dalam remari, dikunci mati. Dibuka Ramadan mendatang. Allah mengunci mati. Ini apa? Allah nutup yang terakhir. Jadi, yang nutup terakhir itu Allah. Siapa nutup duluan? Mereka sendiri. Mereka sendiri. Allah mengunci makan, dikatakan mengunci mati. Nutup terakhir. Mengunci mati ala kulubihim, atas hati mereka. Wa'ala dan atas samhim, pendengaran mereka. Wa'ala dan atas abeshorim, penglihatan mereka. Gisawatun, suatu tutupan. Atau penutup, boleh. Walau dan bagi mereka, ada pun adimun siksa yang berat. Sama'i, pendengaran. Abeshori, penglihatan. Ingat bahwa khutama definisinya adalah menutup urutan terakhir. Berarti sebelum Allah menutup hati mereka, mereka sendiri nutupi diri. Jadi setiap Rasul mengenalkan Islam, Rasul bercerama, Rasul bersabda, jadi dengan suara itu, ternyata telinga mereka, pendengaran mereka, gak merespon. Berusaha nutupi diri. Dalam istilah, justru itu namanya, Ya jaluna aso biang fi adai minaswaiki adarol ma'ut. Jadi menjadikan jari mereka nutup telinga. Gak mau tentang peringatan, gak mau dengar. Gak mau dengar. Padahal lewat suara Rasul juga, jalurnya hidayah bisa masuk sebetulnya. Karena mereka nutupi diri, tiap hari didakwai nutupi diri. Gak mau dengar. Berarti jalurnya hidayah lewat audio, ditutup oleh Allah. Karena mereka, mendauli diri, nutupi diri. Kita gak dengar ayat Al-Quran dari Rasul. Dan sebaliknya, sebaliknya, kalaupun gak ada Rasul, Allah ngasih manusia, yaitu nafsu dan akal untuk berpikir jenis, objektif. Allah ngasih ilmu, sebagai ilmuwan, untuk berpengetahuan, meneliti, alam semesta, dan sebagainya. Kalau dengan penglihatan, banyak benda, objek, ternyata gak merespon untuk kenal Tuhan yang sebenarnya, maka, kalau nutupi diri saya, saya ilmuwan. Saya non-muslim. Ilmuwan non-muslim. Ketika saya ngambilkan riset, ternyata, saya cocokan di Al-Quran, bener nih, Al-Quran bener ternyata ya. Nah, tapi saya gak iman nih. Karena maaf ya, saya gengsi ya. Saya kan ilmuwan ya. Saya kan aktivis agama ini. Kalau sama-sama saya malu ini. Jadi, saya kan mengaku ya, banyak Al-Quran. Enggak ah, gengsi saya. Berarti, harusnya, hidaya bisa masuk lewat jalur visual, penglihatan yang selalu itu tuh, langsung ditutup oleh Allah terakhir kali. Gara-gara saya atau mereka, nutupi diri. Ketika melihat bukti-bukti kebenaran, Al-Quran di alam semesta itu. Hakikatnya, Allah gak menalu, mendauhli nutupi manusia. Manusialah yang diluan, nutupi diri. Makanya, pakai khotama, apa khotama, nutup yang terakhir. Berarti, ada sebelum terakhir. Siapa nutup diri yang terakhir? Ya mereka sendiri, menutupi telinganya, padahal jalurnya, jalur hidayah bisa lewat audio. Nutupi penglihatannya, padahal jalur hidayah bisa lewat visual. Ini ya. Ini. Sekarang kita semakin mendalam, mengetahui hikmahnya, kenapa samki ditundalkan, para jalur hidayah audio, lewat audio. Cuma satu arah, satu suara. Dari bacaan Quran dari Rasul itu. Sedangkan jalur hidayah lewat visual, penglihatan manusia seluruhnya. Bisa melihat apapun, bukti-bukti dalam semesta, bahwa itu ada penciptanya. Bahwa Tuhan, salah satu suara Allah saja. Bisa dilihat, bisa dibuktikan, pakai ilmunya mereka itu. Tapi kalau nutupi diri, maka jalurnya hidayah lewat visual, nggak akan bisa masuk, karena mereka nutupi. Sekarang nurun dan dulumat. Ustaz, jangan lama-lama, sudah lima huat ini. Silahkan kopinya diseruput. Cemilannya, dicelepat-celebut. Ini terakhir ini. Ini terakhir ya. Tengajian terakhir. Alhamdulillah terakhir ya. Sudah lima huat ini. Ini di layar ada lampunya menyala. Nggak lima huat ini ya. Nurun cahaya. Dulumatun kegelapan-kegelapan. Kalau nemu ayat di Al-Quran, ada lakat nurun, bentuk tunggal, itu bermaksud hikmahnya, cahaya berwujud, ajaran kebenaran. Hanya satu macam. Sedangkan dulumatun, arti berkata kegelapan-kegelapan. Karena dijamakan, maka isyarat bentuk jamaknya. Yudulumatun ini, menggambarkan kegelapan. Berwujud bahwa, ajar kesesatan banyak macamnya. Ajaran kebenaran cuma satu. Ajaran sesat banyak macamnya. Jadi, maaf ya, di dalam Islam sendiri, banyak alirannya. Di dalam agama Yahudi, banyak alirannya. Di dalam Nasrani, banyak alirannya. Jadi, di masing-masing agama, juga saling, maaf ya, saling mengklaim paling benar. Saling menyesatkan sesamanya, dan sebagainya. Nurun cuma satu. Dulumatun banyak. Ini hikmah paling mendasar. Nurun cahaya, berwujud, ajaran kebenaran, hanya satu macam. Kalau Dulumatun, bermaksud kegelapan. Ya, ini ajaran kesesatan, banyak macamnya. Contoh. Allahu Waliyu. Allah Pelindung. Pelindung siapa? Pelindungi siapa? Allah Dina Amanu. Orang-orang yang mereka telah beriman. Yukhri Juhum. Dia mengeluarkan mereka. Minat dulu mati, dari kegelapan-kegelapan. Ilan Nuri, kepada cahaya. Waladina Kafaru, dan orang-orang yang mereka telah kafir, awliya'uhum. Pelindung-pelindung mereka. At-Toghutu, adalah Toghut. Yukhri Junahum, ini kalau perkata, sama-sama mereka. Mereka mengeluarkan mereka. Bedanya kalau Yukhri Juna, pelakunya Toghutu. Kalau Hum adalah Aladina Kafaru. Jadi Toghut mengeluarkan mereka. Minat Nuri, dari cahaya. Ilan dulu mati, kepada kegelapan-kegelapan. Ula'ika mereka itu, asabunari para penghuni neraka. Bun mereka, fiyah di dalamnya, kholiduna, orang-orang yang kekal. Di ayat ini, ada garis merah, An-Nuri, satu kebenaran. Dulu mati, banyak kesesatan. Satu kebenaran, melawan banyak kesesatan. Ini perbandingan lapatnya. An-Nuri, bentuk tunggal, dulu mati, bentuk jamaah. Berarti Allah itu, melindungi orang beriman, mengeluarkan mereka, dari banyak kesesatan, dikeluarkan. Menurut kepada cahaya. Sedangkan lain pihak, siapa? Toghut. Toghut berdua, berbuat sebaliknya. Sebaliknya, yang melindungi orang-orang kafir. Jadi, mereka yang ketika orang kafir berpotensi tertarik dengan Islam, ibaratnya, pada cahaya, langsung dirayu, dikeluarkan. Supaya menuju dulu mati lagi. Dulu mati lagi. Ini perbandingan lapat, An-Nuri, dan dulu mati. Yang menarik adalah, penyebutan perurutannya. Misalnya, maaf ya, ini contoh saya rubah ayatnya. Ini ketikan saya sendiri ya, saya merubah. Maaf ya, ini saya rubah. Misalnya permohonan saja. Saya baca, Allah hu waliyul ladina amanu, yukhriju minadulu mati ilanmuri, watoghutu, jadi kalau walas untuk watoghutu, watoghudu awliyaul ladina kafaru, yukhrijunahum minanuri ilanmuri ilanmuri. Saya baca dari perkataan, Allah pelindung orang-orang yang meriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan toghut, pelindung orang-orang kafir. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Misalnya, ayatnya seperti yang saya tulis ini, yaitu apa? Setelah wat dan langsung lapat toghut, watoghutu, jadi berkesan bahwa, Allah dan toghut, posisinya sama. Ibarat lomba itu, statnya sama. Ditandingkan. Dilombakan. Allah bersaing dengan toghut. Allah berbuat aktif melindungi orang meriman, sedangkan toghut berbuat aktif melindungi orang kafir. Jadi kedua pihak ini, seakan-akan posisi sama. Jadi seakan-akan toghut itu bisa dibandingkan dengan Allah. Bisa disandingkan sepadan, atau semisal, atau selevel dengan Tuhan Allah. Itu hikmahnya kasarnya. Kalau berbunyi watoghutu. Ayatnya enggak gini kan ya, kita balik sebentar. Berbunyi, wal dinah kafaru, toghut baru di akhir penyebutannya. Wal dinah kafaru, baru titik-titik toghut. Misalnya saya rubah. Watoghut saya dahulukan. Kalau berbunyi watoghutu duluan, Allah dan Toghut bersaing. Posisi sama ditandingkan. Nah ini, kalau seperti ini, maka Quran tidak bermuatang ajaran berarti. Kenapa? Berarti Allah itu bisa ditanding-tandingkan. Allah itu bisa dibanding-bandingkan dengan pi ala'in yang sama-sama bisa berbuat kayak Tuhan Allah. Itu kasarnya. Nah, misalnya ayat tadi seperti ini, maka berkesan ayat ini ada kelemahannya dalam buatan jenislam. Ini apa? Bertentangan dengan ajaran akidah. Bahwa Allah, leysa, kamit li, sayun, misalnya ya. Allah itu gak bisa diserupakan perbuatan dengan yang lain. Makanya kalau atoghutu berbunyi watoghutu awliya'u seakan-akan toghutu serupa dengan perbuatan Allah. Serupa. Sama-sama bisa berbuat melindungi kayak Allah melindungi orang beriman. Ini kalau tulisannya berbunyi watoghutu awliya'u berkesan posisi sama antara Allah dan toghut. Ternyata di Al-Quran Allah bedakan toghut taruh di akhir penyebutannya. Walidina kafaru oleh toghut. Jadi arahnya seperti ini, ilustrasinya. Allah pelindung orang beriman. Dengan orang kafir, pelindungnya adalah toghut. Jadi, orang kafir ketika didekati orang beriman, ternyata nutupi diri. telinganya ditutup. Mata nggak mau ngeliat. Maka lari menuju. Toghutu berarti. Bukan toghut yang aktif kepada mereka. Hakikatnya adalah orang kafir yang berlindung kepada toghut. Nah, karena berlindung, maka toghut ya nampung saja, melindungi. Jadi, ilustrasi ayatnya adalah arah panahnya. Allah melindungi orang beriman. Orang beriman sedang berbaur dengan orang kafir. Nah, orang beriman mendekati orang kafir. Orang kafir nggak mau beriman. Mereka lebih tertarik kepada agama lain. Berkembaraan lain. Makanya, Allah tidak satu posisi dengan toghut. Ini apa? Berseberangan. Allah di arah kanan, itu ibaratnya. Toghut di arah kiri. Tidak sejalan dengan Allah. Berseberangan. Ini, hikmanya, waladina kafaru sebetulnya. Kalau yang tadi, yang saya karang sendiri tadi, karena wawul allahu dan watoghut penyebutan sama-sama di awal, seakan-akan arah panah sejajar. Dan sama-sama dari kanan. Perlobang berbuat ke arah kiri. Allah berbuat ke kiri, melindungi orang beriman. Orang toghut berbuat ke kiri, melindungi orang kafir. Kalau ayatnya, watoghut awliyahu. Tapi di Al-Quranda, awliyahu terus toghut. Berarti ilustrasinya, Allah membimbingi orang meriman. Orang kafir, ketika didekati Rasul Muhammad di Madinah, didakwai, teringatnya tutupi diri. Sampuhim. Allah kasih khotama akhirnya. Abesorihim ternyata nggak mau melihat kebenaran, tutupi diri matanya, berarti orang kafir berlari cari pelindungan kepada toghut. Ini ilustrasi ayat tersebut. Sekarang kesimpulannya. Ini kesimpulannya saya ambil dari salah satu pelajaran tasawuf ini. Saya ngutip dari istilah-istilah ilmu alat ulama-ulama kuno. Ismun mufrodun munsorifun. Ismun isim kata pedatau sesuatu. Mufrodun yakni kesendirian. Munsorifun bisa berbalik berbalik dibalik atau dirubah dibalik. Ini kok perkata. Istilah ini karena ulama-ulama itu mengarangnya para ulama-ulama alih-alih tasawuf makanya istilah mereka. Yang bermuatan mana filosofi tersebut. Mari kita menjadi ismun mufrodun munsorifun. Apa mufrod? Bentuk tunggal. Jadilah kita itu isim. Apa isim? Hamba yang punya nama di depan Allah. Jadi kasarnya lebih baik dipuji oleh Allah daripada dipuji manusia. Lebih baik punya nama di depan Allah daripada punya nama dari manusia. Jadilah isim. Yang kedua isim ketika mufrod. ketika kita seorang diri. Ketika enggak ada orang. Ketika dalam kesendirian. Makanya dalam istilah kalimat bijak ini bunyinya itu. Keheningan adalah sahabat orang-orang jujur. Keheningan itu sahabat orang-orang jujur. Maksudnya apa? Orang ketika sendirian hening itu dirinya berkata secara jujur. Misalnya tadi saya nipu orang. Orang enggak tahu kalau saya nipu. Ketika kesendirian itu saya tahu diri bahwa saya pelakunya. Keheningan itu sahabat bagi orang-orang jujur. Maksudnya ketika hening orang itu gampang jujur kepada dirinya sendiri. Sama di sini jadilah isim yang mufrod yang ketika sedang mufrod itu mensorifon. Ini apa? Berbalik sadar kepada Tuhannya. ketika berbuat di depan orang pura-pura alim pura-pura alim soleh. Ketika sendirian ketahuan aslinya. Nah ketika sendirian ketahuan aslinya mari sadar jadi mensorifon balik kepada Tuhan Allah. Mumpung sendirian obat enggak ada yang melihat mumpung sendirian. Tentunya jangan diulangi pura-pura lagi di depan orang lain maksudnya. Kenapa? Karena barang siapa? mensorifon mensorifon itu ketika ditasrib dirubah bentuk jamaah itu saling masalahnya. Tapi kalau goirum mensorif enggak bisa saling. Kalau goirum mensorif enggak bisa saling. Apa mensorif? Enggak bisa dibalik. Enggak bisa berbalik. Jadi mensorifon yang bisa berbalik segera kepada Tuhannya ketika sedang sendirian. Jadi orang ketika sendirian itu gambar ingat Tuhan. Contoh saya jadi pasien di pavilion sendirian enggak ada orang jenguk. Itu gambar ingat Tuhan. Cuma kita kadang-kadang ingat duniawi ketika sendirian sibuk handgunan berarti enggak suka sendirian yang ingin bercanda di grup ingin cari teman harusnya ketika sendirian mumpung sedang mufrot mari mensorifon lebih sibuk diri kita balik ke Tuhannya bukan balik ke grup ke handphonenya itu. Lanjutannya jadilah ismun yang jambul muda karis salimu. Kenapa? Ketika jadi mufrot mun sorry pun ketika sedang sendirian dan berbalik pada Tuhannya maka agar ketika jadi isim jama berkumpul dengan orang banyak maka tetap selamat nasibnya. Selamat dari keburukan orang banyak kalau kita laki-laki. Ketika kita sendirian itu ingat Tuhan maka diharapkan ketika kumpul orang banyak tetap ingat Tuhan supaya salim supaya selamat gak gampang digendam gak gampang dipengaruhi orang gak gampang dimotis gak gampang diguna-guna kenapa kenapa ketika sedang jama mudah ngumpul dengan orang sama laki-laki tetap salim orang munsor itu dan sebaliknya kita sebagai para ibu-ibu para wanita perempuan ketika dalam jampul sedang kumpul orang banyak maka kita mana salim supaya kita jadi selamat dari keburukan orang banyak itu kenapa jadi kita ketika bentuk tunggal dan jama tetap unsur mufrutnya identitas mufrutnya tetap ada contohnya muslimun akhirnya mim kalau banyak muslimunak mimnya tetap doma apa salim selamat selamat harokatnya muslimun mimnya doma bentuk jama tetap mun muslimunak tetap doma apa doma berkumpul dengan Allah dalam kesendirian meskipun sedang kumpul orang banyak tetap merasa berdua dengan Allah contoh paling nyata ketika rasul dan abu bakar masuk guathur berdua masuk guathur abu bakar gemetar gelisah takut ketangkep takut ketawan orang apa rasul bilang jadi rasul meskipun sedang jama berkumpul dengan abu bakar rasul masih mufrut mun sorry rasul gak merasa sendirian rasul merasa merasa tetap doma berkumpul dengan Allah meskipun sedang dengan abu bakar rasul di situ rasul salim selamat dari rasa was-was gak kayak abu bakar gelisah was-was khawatir rasul salim sedang jamak mudakar salim mari kita ketika sedang tunggal tetap ingat Allah ketika sedang jamak tetap ingat Allah agar kita salim selamat dalam keadaan apapun ketika sendirian maupun bersama orang ini hikmah dari singkat tentang tunggal dan jamak sebelum saya kiri saya baca dulu ya beberapa pertanyaan dari catatan di layarnya yang pertama dari Pak Cahya Adi Prasetya Pak Ustadz apakah seperti beda Ardi Ardu dan Ardo Ardu Ardi sama Ardo itu artinya sama bumi cuma beda perubahan harokat Ardi akhirannya Kasro Ardu akhiran Doma Ardo akhiran Fatka nah kapan berubah jadi Kasro Doma Fatka itu pelajaran tingkatan paket 7 nanti ketika kita ngaji ilmu alat tingkatan paket 7 pelajaran tentang ikrob Quran mengikrob marfu mansuk majerur nah itu jadi kapan Ardu Ardi Ardo pelajarannya paket 7 jadi Ardu Ardi Ardo tetap bentuk tunggal bumi Ardu bumi Ardi bumi Ardo juga bumi bentuk tunggal hanya beda harokan nah perbedaan bunyi harokan akhir kata ada sebabnya itu dipelajari semua sebabnya ketika belajar ngaji mulat tingkatan paket 7 berikutnya sahabat lagi maaf ya dari pak muhammad fauzan ingin bertanya di luar topik ntar ya sahabatnya singkat ini di luar topik kalau kalimat seperti Masya Allah Insya Allah Alhamdulillah dan sebagainya apa kalimat tersebut hanya untuk muslim saja soalnya saya pernah dengar bahwa orang muslim di timur di timur tengah sana memaik kalimat kalimat atas mau penjelasannya ingat bahwa di jazirah Arab orang itu ngomongnya bahasa Arab nulis-nulis berulang Arab juga otomatis jadi karena lapat Arab tentunya orang sana pun bahkan muslim bisa melapatkan karena bahasa mereka bahasa mereka Masya Allah bahasa mereka jadi nah sekarang tinggal kita meresponnya kita kenal gak orang itu muslim tidak intinya adalah intinya orang itu mengatakan lapat-lapat dikir bergantung niatnya apa disitu ya bahkan mengucapkan Allahumma itu loh niatnya apa contoh ini ada suatu ayat jadi orang-orang Mekah itu nantang pada Rasul gini bahasa ya wah Muhammad kalau menurut kami ya menurut kami Muhammad bahwa ayat yang kau bawa itu itu bukan firman Tuhan ya menurut kami itu itu karangan dirimu itu nah kalau memang benar kalau memang salah kalau kami yakini bahwa ayat kau bahwa itu adalah salah bukan dari Tuhan itu karanganmu sendiri nah kalau memang pernyataan kami itu salah tolong buktikan bahwa Tuhan itu marah sama kami hujan ini batu dari kami Allahumma mereka berkata Allahumma dari hujan kami dari batu jadi mereka berkata Allahumma ya Allah hujan kami dari batu kalau kami itu salah jadi intinya adalah mereka nantang kalau memang Allah itu marah bahwa kami tuduh bahwa itu Allah Allah marah tolong buktikan bahwa Allah itu marah sama kami buktikan dengan dengan sikap Allah marah berupa mengujan kami dari batu dari langit buktikan langsung jibil datang itu Allah bilang bahwa Allah gak akan nyisah mereka selama kau berada tingkat tengah mereka berarti orang mengatakan Masya Allah Insya Allah bilang niatnya apa niatnya apakah mengelabui orang apakah murni pertasbi kesadaran diri itu taunya masing-masing orang niatnya apa intinya kesana berikutnya saya baca sehingga Ustadz yang dimaksud dengan nihil ahmar itu bagaimana Ustadz nihil ahmar maksudnya apa nihil ahmar maaf ya nanti bisa lanjut di grup aja ya berikutnya saya baca Ustadz mengapa kata pendengaran samihim tidak jamak sendiri tidak seperti kulubim dan abu sorim tadi sudah saya jawab tadi ya jadi pendengaran sebagai salah satu jalur maksudnya hidayah hidayah lewat ceraman orang lain nasihat orang lain dakwahnya para nabi didengar itu lewat yang tersurat ayat yang dibaca itu singkat dari saya malam hari ini apa yang belum jelas nanti bisa tanyakan di grup kita masing-masing itu dulu dari singkat insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan datang di tema yang lain juga sama ulang-ulang kur'an sabar tunggu kiriman file pdf-nya dan juga file rekamannya itu dari saya akhir kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati